Intro Minum air putih cepuk Dan salah tegas Presiden menyampaikan Bahwa sampai saat ini Pemerintah masih melakukan kajian Intro Setelah 75 tahun Indonesia merdeka Polemik tafsir Pancasila kembali mengemuka Rancangan undang-undang muncul Memicu pro dan kontra Disebut bertujuan mulia Demi menjaga ideologi negara Namun penafsiran tunggal Boleh jadi punya potensi Konflik anak bangsa Sebagai ideologi negara Tafsir Pancasila Bukan milik penguasa Namun harus menyala Di hati setiap warga negara Lantas hendak dibawa kemana Penafsiran Pancasila Inilah aiman spesial kemerdekaan Menafsir ulang Pancasila Perlukah? Rancangan undang-undang haluan Ideologi Pancasila RUU HIP Sempat mengguncangkan Ruang informasi publik RUU yang diusulkan DPR ini Memunculkan kontroversi Plus penolakan keras Unjuk rasa dari mahasiswa Hingga ormas Mereka menolak keberadaan RUU HIP ini Karena dinilai berpotensi Memecah belah bangsa Banyak pihak menyoroti Sejumlah pasal Di antaranya tentang Adanya konsep Trisila dan Ekasila Dalam pasal ini Setidaknya ada Tiga kata kunci Trisila Ekasila Dan ketuhanan Yang berkebudayaan Menuai kontroversi Hal ini dianggap Merujuk hanya pada Pancasila 1 Juni 1945 Bukan Pancasila yang disepakati Dalam sidang panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 18 Agustus 1945 Pasal kedua yang memicu polemik Yakni tidak dicantumkan Niatab MPRS Nomor 25 tahun 1966 Tentang pemubaran Partai Komunis Dan larangan ajaran Komunisme Marsisme Leninisme Polemik terakhir Yakni memuat ketentuan TNI Polri yang masih aktif Diperbolehkan mengisi jabatan Sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau BPIP Muatan dalam draft tersebut Dinilai tak sejalan Dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Dimana BPIP Hanya memperbolehkan Purnawirawan mengisi jabatan Pemerintah pun Mengusulkan RUU BPIP Sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila Yang dinilai kontroversial Kita kembali apa yang dulu Dibacakan oleh Bung Karno Pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 Yaitu Pancasila Yang sekarang tertuang Di dalam pembukaan Dengan lima sila Dalam satu kesatuan makna Dan satu tarikan nafas pemahaman Nah ini adalah satu sumbang saran Dari pemerintah kepada DPR 75 Tahun Indonesia Merdeka Ideologi Pancasila Sudah final Perlukah kembali ditafsirkan? Setelah hadir Narasumber istimewa saya Pada malam hari ini Saya mulai dari Mas Budiman Sujat Miko Politisi PD Perjuangan Selamat malam Mas Malam Aiman Dan yang hari ini Senyumnya lebih sumringah Dari biasanya Bung Fahri Hamzah Wakil Ketumum Partai Gelora Saya juga agak bingung nih Partai Gelora ini Warnanya biru Atau sudah agak Kemerah-merahan sekarang Bung Fahri Hamzah Terima kasih Atau mau dijawab dulu Bung Fahri mungkin Gabungan dari Biru langit Dan biru laut Oh biru laut Gak ada merahnya sekarang Gak ada Gak ada Meskipun dua kali ya Pimpinannya sudah ketemu Dengan Pak Jokowi di istana Tidak kemudian Menjadi sedikit merah Ya Sementara lagi ketemu Dengan Ibu Megamu mudah-mudahan Luar biasa Jadi akan merapat nanti 2024 Dasi Anda juga merah itu Ini merah putih Kalau ini Luar biasa Bung Fahri Iya Saya ke Mas Budiman Sujat Mikro Mas Budiman Kita Tentu ingat Bahwa Ramai-ramai Ribut-ribut Bahkan Unjuk rasa Beberapa kali Terkait dengan Ideologi Pancasila Yang kemudian Hendak Ditafsirkan kembali RUHP Saya sebutkan Saya ingin tanya Pada Anda Pertanyaan yang paling mendasar Dan sampai detik ini Belum terjawab Siapa sih konseptor RUHP Konseptornya RUHP Saya sedih bukan DPR ya RUHP sedih kan Usul dari DPR Tapi Anda politisi PDI Perjuangan Dan kita juga mendapatkan Diskusi Bahwa sebenarnya Yang kami usulkan Adalah tentang Pedoman untuk Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila Bukan mengacu Kepada Esensinya Kita berbicara Pancasila Kita gak berbicara Soal Pidato-pidato Kelahiran Pancasila Atau proses sidang BPUPKI Pancasila Seawal kita adalah Pancasila Yang kita pahami Kita sepakati Di pembuka Undang-Undang Dasar Cuma ada satu Usulan Dan sampai sekarang Kami di PD Perjuangan Sepakat untuk tidak Menyampaikannya Ada usulan Dari partai lain Kenapa kita hanya berbicara Soal pengorganisasian Dan sosialisasi Pancasila Kenapa tidak Membongkar Bukan membongkar ya Kenapa tidak Meluaskannya Menjadi soal-soal Yang lebih substantif Kira-kira begitu Berkaitan dengan Pancasila itu sendiri Sementara sejak awal Itu sudah disampaikan Juga oleh Wakil Pak Ahmad Basarah Berkali-kali Bahwa sebenarnya PDI Perjuangan Dalam posisi Untuk bicara Soal Yang sekarang Sudah sepakat itu Diajukan Yaitu BPIP Tidak masuk Pada wilayah sana Dalam perdebat Berkulirlah Kemudian Taksir tadi Itu muncul Dihubung-hubungan Dengan soal Trisila Ekasila Tapi kan hasil Dari RUHIP itu Memang Pada akhirnya Dan Ekasila Dan kalau Anda Katakan tadi Konseptornya adalah Bukan PDI Perjuangan Karena ada usulan Dari partai lain Ada usulan Dari partai lain Tapi kenapa Kemudian yang muncul Adalah Trisila Dan Ekasila Menjadi Pikiran Pokok pikiran utama Dari Bung Karno Rasanya kok agak Sulit kemudian Untuk tidak mengaitkan Bahwa PDIP Yang kemudian Menyampaikan ini Benarkah itu Saya konfirmasi kepada Anda Pertama-tama kita tidak dalam posisi Karena gini Kalau kita bicara soal Pidat Tepung Karno 1 Juni Dalam asas PDI Perjuangan Asas PDI Perjuangan adalah Asas PDI Perjuangan adalah Pancasila Sebagai termaktub Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang disemangati Disemangat kelahirannya Pada tanggal 1 Juni Bagi kami Ini yang membedakan Pancasila di era Reformasi dan Orde Baru Di era Orde Baru Ada Taksir Tunggal Sementara dari reformasi Dimungkinkan Partai politik punya ciri Tetap mengacu kepada Pancasila Tapi punya ciri Dan ciri kami adalah Pedato 1 Juni Sebagai inspirasi Semangat dari Pembukaan Undang-Undang 45 Ya Di mana di sana Maktub sila-sila Di dalam Pancasila Sehingga bagi kami Posisi kami adalah Kita tidak Bermaksud menjadikan Ciri kepartean itu Sebagai dasar negara Tidak ada Dan Mungkin ini akan Lebih pas lagi Kalau di Rekonfirmasi lagi Anda bisa cek Di Notulensi-notulensi Sidang-sidangnya Saya kira akan Bagus sekali Kalau seandainya Sebelum Acara ini Sudah ada Riset terhadap Notulensi sidang-sidangnya Karena itulah Yang paling valid Paling otentik Untuk menunjukkan Siapa sebenarnya Yang mengusulkan Memasukkan Referensi terhadap Teresila Atau ekasila Tadi semacam itu Karena Notulensi itu Sebenarnya mungkin Validitasnya Bisa dipertanggungjawabkan Bung Fahri Ada tanggapan terkait ini Ya saya kira Memang ada Problem dari awal Yang Kurang Disosialisasikan Oleh presiden Ketika mau menjamah Teks-teks yang Sensitif Di dalam Kita berbangsa Dan bernegara ini Kita tahu Pak Habibi Dulu hanya merubah Atau hanya memproduksi Undang-undang Untuk menyelesaikan Transisi kita Dalam demokrasi Dan Terselenggaralah Pemilu yang Diakui dunia Akibat daripada Perubahan itu Lalu di jaman Gus Dur dan Ibu Mega Kita mulai Amandemen konstitusi Itu juga seru sekali Karena Ini mulai menyentuh Teks-teks inti Untuk menutup Perdebatan itu Waktu itu Kita Saya ingat Waktu itu Saya tenaga ahli Di MPR Kita mengatakan Tidak akan ada Perdebatan tentang Pembukaan Undang-undang dasar Sebab disitu ada Apa namanya Pancasila Sensitifnya disitu Sehingga relatif Pembahasan Amandemen Empat kali itu Tidak ada masalah Tidak ada Perdebatan dari Pancasila Maksudnya Pancasila Ya sudah Lima sila Tidak perlu diperlukan Hanya batang tubuh Dari undang-undang dasar Nah kemudian Di zaman Ibu Mega Selesai itu Empat kali Amandemen Konstitusi Pembukaan itu Tetap Nah Masuk Pak SBI Dia sama sekali Tidak menyentuh Apa namanya Pasal-pasal Atau Teks-teks Yang Dianggap Merupakan Apa namanya Wilayah sensitif Gitu Kalau mau dibicarakan Harus di wilayah MPR Nah Bahkan pada waktu itu Pada zaman Pak SBI Saya kira Bung Budiman juga Di Parlemen Ada Ada sosialisasi Yang masif Terhadap Pilar-pilar Kebangsaan Dan tokoh Yang Memakai Istilah itu Atau Mengintroduksi Istilah Empat pilar itu Adalah Almarhum Pak Taufik Kemas Tokoh PDIP sendiri Dan tidak ada Penentangan Memang ada Penentangan Terminologis Dari para ahli Yang mengatakan Tidak semua Dari empat itu Adalah pilar Ada ideologi Ada dan sebagainya Macam-macam Ideologinya Cara berpikirnya Nah Begitu masuk Selesai Pak SBI Masuk Pak Jokowi Ada Perasaan Orang-orang Bahwa Ini ada yang pengen Ganggu-ganggu ini lagi Paling tidak Di awal itu Di antara Pemicunya adalah Karena ada Semacam Klaim Sepihak Tentang Bahwa Pancasila itu Seolah-olah Oleh satu Kelompok Telah Diremehkan Atau Ditinggalkan Atau mau Ditinggalkan Lalu ada Pihak yang mengatakan Kami yang paling Komit dengan Pancasila Ini problemnya Di awal Begitu Bukan Sekarang 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 Ini sudah ekornya Kalau menurut saya Jadi ini HIP Ini sebenarnya Ekor Masalahnya Artinya Sekarang Dianggap Bahwa Kalau Anda Tidak bersama saya Berarti Anda Anti Pancasila Itu pernah Ada begitu Makanya Waktu muncul Sekarang sudah Tidak lagi Saya kira Sekarang ini Karena sudah Di ujung Kita semua Mulai berpikir Kalau saya Jangan dulu Masuk ke Wilayah Interpretasi Yang kita Perlu lakukan Ini sebenarnya Sosialisasi Dululah Jadi apa Yang sudah Dilakukan oleh MPR Dan Pak Tove Kemas itu Adalah Inisiatornya Itu aja dulu Sekarang kan Ketua DPRnya Anaknya Pak Tove Kemas Ketua MPRnya Bambang Susetio Itu Juga orang-orang Yang gak ada Perbedaan lah Komit dengan Ide awal itu Kalau menurut saya Fungsikan aja Dulu Lembaga MPR Dan DPR juga Karena DPR juga Adalah anggota MPR Fungsikan aja Ini dulu Sosialisasi ini Prosedur dan Mekanismenya Dimantapkan juga Di dalam Lembaga Lembaga-lembaga itu Kan DPD juga Ada sekarang Itu dulu Baik Setelah itu Kita akan Memutuskan Selanjutnya Seperti apa Tapi setelah Kita memahami Saya ingin Pendapat Rihanda juga Dan juga Bung Budiman Faktanya bahwa Saat ini Ada kesan Bahwa meniru Kemudian Ada yang terjadi Sebelum-sebelumnya Bahwa ketika Mencari Hal yang kemudian Untuk dalam tanda kutip Memukul Maka Digunakanlah Anda tidak Pancasila Anda Berlawanan dengan kami Kami akan tunjukkan Bagaimana kemudian Teori itu bisa Saya sampaikan Kepada Bung Fahri Dan Bung Budiman Lepas jeda Tetap-tetap bersama kami Di Aiman Spesial Kemertika Saya menganggap Di awal itu Ada Histeria Untuk mengatakan Siapa yang salah Dalam hal ini Gitu loh Dinamika yang seharusnya Oleh Bung Budiman Tadi diapresiasi Seperti gimana Bung Karno Tadi bilang Dinamika itu Dicap Sebagai penyimpangan